Ada yang terbiasa dalam latihan tempur Super Garuda Sil 2002 di Pantai Todak Singkap, Kepulauan Riau pada Kamis 4-8 Agustus 2002, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, Laksamana Yudho Margono terlibat langsung memimpin operasi pendaratan Ampidi. Aksi heroik kasal Yudho Margono dalam latihan perang yang melibatkan negara-negara sahabat tersebut merupakan yang pertama dilakukan seorang Laksamana. Bahkan aksinya tersebut mendapat perhatian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang juga hadir melihat secara langsung dari menara tinjau di Pantai Todak. Sebelum beraksi, Yudho menegaskan bahwa latihan dalam jumlah besar merupakan hal biasa bagi TNI Angkatan Laut. Namun kali ini latihan bersama dengan asing, tentunya kita harus menunjukkan bahwa kita mampu dan menerjalin komunikasi maupun koordinasi yang baik, kata Yudho. Sehingga tercipta sinkronisasi saat melaksanakan pendaratan. Demikian keterangan tertulis yang disampaikan Yudho Margono melalui Dinas Penerangan Angkatan Laut di Spenal. Dalam latihan Super Garuda Seal 2002 Aspek Laut melibatkan sebanyak 778 prajurit TNI Angkatan Laut. Keterlibatan ratusan prajurit TNI Angkatan Laut ini bertujuan menjalin hubungan bilateral antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura. Dalam latihan terbuka, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Bungtomo 357, KRI Franz Kaisepo 368, KRI John Lai 358, KRI Makassar 590, Helikopter AKS Panther HS, Helikopter AKS Panther HS 1311, 5 tank jenis LVT 7 marinir, tank BMP 3F, dan 1 kompi infantry mekanis, serta 2 tim PAIDIF. Sementara itu, dalam latihan ini, pihak United States Navy dari Amerika Serikat mengarahkan 448 personil dari Komando Pasifik Amerika Serikat, menggaskan kapal perang USS Charleston LCS-18 USS Green Bay, dan 1 V-8 Poseidon, dan 1 peloton Ampibus Recon. Sedangkan Angkatan Laut Singapura atau Republik Singapura Navy mengarahkan 151 personil yang merupakan ABK dari RSS Superbam FFG-73 dan RSS Rolls Solution LST-208. Usai pelaksanaan rangkaian LATGATMA Supergarudasil 2002 TNI Angkat Laut memberikan penghargaan kepada Panglima TNI Jendral Andika Perkasa, berupa pengangkatan sebagai warga kehormatan marinir, serta penganugrahan brevet kehormatan anti-teror aspek laut dan brevet intai Ampibus Marinir, berdasarkan keputusan kasal nomor 450-2-2002, tanggal 11 Februari 2002. Lalu siapa sebenarnya sosok dan profil Yudo Margono? Laksamana TNI Yudo Margono adalah seorang kepala staf TNI Angkatan Laut yang mengawali karir 34 tahun selam sebagai asisten perwira divisi senjata artileri rudal di KRI YNS 332. Tahun demi tahun karir Yudo menanjak cukup pesat, sehingga membawanya menjadi kepala staf TNI Angkatan Laut yang ke-27 sejak tanggal 20 Mei 2020. Pria alumni Angkatan Laut, Angkatan 1988 ini sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. Yudo Margono lahir dan besar di Kecamatan Balerjau, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani. Yudo mengenya mendidikan dasar di SDN 02 Garon. Yudo juga merupakan kelahiran Madiun 26 November 1965. Istrinya bernama Veronika Yulis Prihayati yang merupakan seorang followan. Yudo Margono memiliki tiga orang anak yaitu Nopendi Wira Yoga, Ditya Wira Adi Brata, serta Nopal Wira Adi Yuda. Pernah masuk sebagai calon kuat Panglima TNI. Nama laksamana Yudo Margono pernah masuk sebagai kandidat kuat menjadi Panglima TNI menggantikan Marskal Hadi Cahyanto yang pernah tugas akhir 2021 lalu. Yudo Margono bukan sembarang prajurit TNI Angkatan Laut. Serangkaian kemampuan dan kecakapannya serta loyalitas adalah sebagain syarat yang harus dimiliki. Pengaman intelijen pertahanan dan keamanan Ngasiman Joyo Nagoro pernah berpendapat Yudo Margono berupakan sosok yang pantas menelupi kursi Panglima TNI. Sosok loyalitas tak ada yang bisa membantah loyalitas kasal ke-27 tersebut. Seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya selalu dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik dan parikurna. Ujar Ngasiman pada Rabu tanggal 2 Juni 2021 lalu. Ngasiman Joyo Nagoro juga mengelas rekam jejak atau trek rekod yang telah dibutuhkan Yudo bahkan jauh sebelum dirinya menjadi kasal. Misalnya ketika ia menjabat sebagai Panglima Koarmada I. Pangkoarmada I, Yudo saat itu dengan kesigapannya memimpin Satgas Laut dalam SAR pencarian bangkai pesawat Lion Iron JT-160 yang jatuh di perairan Laut Jawa pada tahun 2019. Mengenai kesikapan Satgas di bawah pimpinannya, tak butuh lama untuk menemukan serpihan dan CPR pesawat nahas tersebut. Sebagai Pangko Up Wilhelm I yang merupakan organisasi baru TNI untuk mengganti spasi tantangan keamanan di depan, wilayah kewenangan bukan hanya di laut tetapi meliputi darat dan juga udara. Tentunya tantangan dan permasalahan ini dihadapi semakin besar. Dengan wawasan dan pengalaman yang memimpin, Yudo berada di posisi terdepan di kisru perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Cina. Berulang kali, ia memerintahkan kapal-kapal milik TNI untuk melakukan penegakan hukum di lebayam, di wilayah yang masuk hak berdaulat Indonesia tersebut. Simon juga menjelaskan bahwa saat virus corona merebak di berbagai penjuru dunia dan Indonesia, harus memulangkan WNI dari Wuhan. Yudo kembali dipercaya untuk memimpin proses rehabilitasi di hanggar laut Raden Sajat Natuna. Bahkan saat diri menjabat kasal, perhatian kepada relawan tenaga medis COVID-19 di Wisma atlet terus diberikan. Hingga pada akhirnya sebagai apresiasi dan pemenuhan komitmen, Yudo Margono mengangkat relawan COVID-19 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Selain itu, sebagai kasal, tak perlu lagi ditanya tentang loyalitasnya. Ia merupakan TNI garis lurus, itulah jawaban yang akan didapat. Loyalitas yang tidak lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Ke atas dibuktikannya dengan tugas-tugas yang telah diselesaikan dengan baik dan sepurna. Ke bawah dibuktikan dengan perhatiannya kepada keluarga besar TNI akan terlalu menjerit panggung jawabnya. Contoh lain yaitu saat musibah KRI Nanggala 402 yang tenggelam. Ia, bersama Panglima TNI saat itu, Yudo ikut melaut untuk mencari keberadaan KRI Nanggala 402. Saat KRI Nanggala 402 dipastikan, Tenggelam Yudo menyambangi beberapa keluarga korban bersama Presiden Menhan dan Panglima TNI untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga korban. Namun upayanya menjadi Panglima TNI jagal karena Presiden Jokowi menunjukkan kasa Jenderal Andika Pertasa sebagai Panglima TNI. Namun meski tak menjadi Panglima, laksamana Yudo Margono tetap berjima besar. Berapa menit pasca Jokowi menunjukkan Andika Pertasa sebagai Panglima, Yudo Margono langsung membuat pernyataan kepada jajarannya. Ia menyatakan harus loyal terhadap apa yang telah ditetapkan Presiden, karena Presiden merupakan penguasa tertinggi Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, maupun TNI Angkatan Udara. Sehingga apapun yang telah diputuskan Presiden, Dari awal kalau sudah saya sampaikan bahwa militer itu adalah lokal yang utama adalah Jenderal Andika Pertasa sebagai Panglima TNI dan terbaik untuk TNI dan terbaik untuk negara dan bangsa. Kata Yudo Margono dalam keterangan Presiden Jakarta pada selasa 9 September 2021. Silang, Yudo memintang kepada jajarannya loyal dan menukung kepemimpinan Andika Pertasa. Pasalnya Sosok Andika merupakan seniornya di TNI dan tentunya yang terbaik karena telah dipilih menjadi Panglima TNI. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!